Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Berjumpa kembali di Podcast KetikPos.com Jadi kali ini kita akan Membahas materi Yang sedang Heboh ya Carut-marut Carut-marut, penerimaan BPDB Peserta diri baru Jadi memang Sebenarnya kan Permasalahannya ini kan karena Terbatasnya kuota Regulasi Jadi melanjutkan pendidikan dari SMP SMA itu kan Bangku yang tersedia kan terbatas Sehingga perlu adanya Sebuah proses seleksi Sebenarnya kan Kalaupun Tidak masuk negeri Masih banyak pilihan Tapi yang menjadi masalahnya kan Prosesnya itu yang bermasalah Seperti apa? Yang sudah hadir bersama saya disini Ketua Ketua apa? Seperti apa sih persoalan yang terjadi di Sumsal ini? Terkait penolakan kawan-kawan Terkait carut-marutnya Ketidib 2024 ini Sudah kami peringati dari awal Melalui sudah Empat kali arsi Bahkan di Gubernur Di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Terkait SK yang dikeluarkan oleh Pijik Gubernur Nomor 234 Tahun 2024 Yang menurut kami Terjadinya emang administrasi Kenapa? Karena di jaman Gubernur sebelumnya Ada diskresi terkait Terbitnya Pergub nomor 13 Tahun 2021 Yang Yang menurut kami Mengakubondir ke aliran lokal Di daerah Jadi menurut Pergub itu bagaimana proses seleksi? Menurut Pergub itu Ada 6 seleksi yang digunakan Karena ada diskresi di situ Yang pertama afirmasi Yang kedua zonasi Yang ketiga prestasi Yang keempat perpindahan orang tua Dan ditambah lagi Di dalam Pergub itu Dua kategori lagi Yaitu jalur undangan Dan jalur tes akademik Untuk mengakomodir Terkait Kurangnya infrastruktur Yang ada di Nah tahun ini ternyata Dihapus Dihapus Yang dihapusnya yang mana itu? Dua Ini Undangan dan tes akademik Nah itu masalahnya di sana ya Nah kemudian Itu kan berarti Aksi kemana sebelum Proses seleksi ya? Sebelum proses seleksi Berarti itu termasuk warning lah ya Warning Kawan-kawan sudah Mengingatkan kepada Pemerintah Daerah Bahwa PPDB ini Harus di Akomodir Kawan-kawan gerakan ini Penggiat pendidikan di Semasa Selatan Terkait mekanisme Dan transparasi PPDB Tapi nyatanya kan Apa yang kami gaungkan selama ini Tidak didengar oleh pemerintah daerah Nah kemudian Sebenarnya Proses itu Kalau menurut Ini Kimus Dimana sih titik masalahnya? Titik masalahnya sih Terkait Infrastruktur Yang belum lengkap Menurut kami Yang kami contohkan saja Di daerah Sebangulu Belum ada itu SMA Itu belum mengakomodir Siswa-siswa yang ada Sehingga banyak siswa yang Tidak bisa diterima di sekolah negeri ya Dipastikan Karena zonasi mereka tidak masuk Tidak masuk Hampir masih mereka tidak buka keluarga miskin Dengan Prestasi apalagi Prestasi apalagi Nah kemudian berkembang nih Setelah ini katanya yang bermasalah itu Di Jalur Prestasi ya Nah seperti apa itu? Menurut laporan yang masuk Yang kami buat kemarin Kami kan mengeluarkan Pusku pengaduan Untuk wilayah Sumatera Selatan Bahkan Bahkan di daerah juga Laporan yang kami masuk Lebih kurang 100 laporan Dengan bermagai macam permasalahan Dari afirmasi Itu sesumsel ya? Sesumsel Dan prestasi Tapi paling banyak prestasi Yang kami miris lagi Ada beberapa Juara umum Juara umum Ada siswa yang berprestasi Bahkan tidak masuk Itu yang sangat Jalur umum itu Juara umum itu mungkin Karena tidak ada jalur undangan ya Harusnya kan mereka teragum Di jalur undangan Kalau dulu kan jalur undangan langsung masuk Yang prestasi Jual-jual 4, jual 5 itu langsung Langsung 1, 2, 3 itu langsung masuk Dari jalur undangan Nah Dengan sistem yang sekarang kan Maksud kami mengebiri HAA anak Di situ kan Nah Kawan-kawan Gabungan Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Juga bersepakat Bahwa BPDB 2024 Ini merupakan pelajaran Bagi kita semua Mungkin Ada banyak perbaikan Kedepan Terkait BPDB Harusnya seperti apa itu? Seharusnya Stakeholder Yang pernah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Alhamdulillah Mereka sampai sekarang Aman Karena mereka Melibatkan APH Aparat Penelola Hukum Baik dari Kepolisian Dalam proses seleksi itu Melibatkan Kejaksaan Ombudsman APH Organisasi Penelola Hukum Pendidikan Bahkan Investoran Untuk mengawal Terkait mekanisme Pendidikan Sehingga memang Dikawal ya Proses Sehingga memang Dikawal Nah kalau di Sumpah sendiri Belum ada Itu kan Harusnya inisiatif Pemerintah daerah Eksekutif Nah kalau yang kemarin Yang Dihapuskannya Dua Jalur tadi Itu sebenarnya Sudah disampaikan ya? Sudah disampaikan Bahwa Itu juga kan Menurut kami Maladministrasi Pergub belum dicabut Keluar ke SK baru Yang jadi Rujukan SK baru itu Pergub itu Kan aneh Dan yang Kalau tidak salah Informasinya Kalau di sekolah kejuruan Masih ada itu Masih ada Tes akademi Tes akademi Tapi kan Belum ada transparansi Disitu Belum ada Maksud kami Klasifikasi Great point Dalam seleksi tersebut Seharusnya Ada Daftar itu Ternyata yang tidak ada Sama saja Meskipun dia ada Tes akademik Tapi kan tidak transparansi Itu yang kami Perhatikan Nah kalau dari laporan Kita bawa posko tadi Apa saja laporan Yang Dapat Alhamdulillah Ada tidak yang Menggambarkan Bahwa orang tua Ternyata memang Apa Sangat Tidak menerima Keputusan Anak Rata-raka tidak menerima Bahkan Orang tua Ke sekolah Dilempar lagi Ke dinas Ke dinas Menajarkan ke sekolah Kemudian Ke dinas Dinas Lempar lagi Ke sekolah Kalau tahun-tahun sebelumnya Kan keputusan Di kepala sekolah Nah sekarang Tahun ini Saling lempar Saling lempar Bahkan Kami menyarankan Untuk Kombusman Nah itulah Kemarin Ada Kewor statement Kombusman Terkait penundaan Penundaan Kami sangat mendukung Tapi penundaan itu Khususus untuk yang Prestasi Prestasi Alhamdulillah Indikasinya apa itu Indikasinya Indikasinya dugaan Bahwa Siswa yang berprestasi Tidak masuk Kedalam itu Sesuai dengan Prestasi Kenapa itu Atau banyak Misalnya Piagam Sertifikat Yang mungkin Diragukan ke Absahannya Itu kemana Tidak Tidak Ada 600 Ada 600 Ada 600 Nah itu Menurut kami Tidak jelas Juga Great point Tidak jelas Menurut kami Seharusnya Tes akademik Yang lebih besar Bukan School Yang lebih besar Karena ini kan Dunia pendidikan Jadi Protasi akademik Akademik seharusnya Seperti jalur undangan Langsung Diterima Nah kalau Kedepan Apa langkah-langkah Dari Kedepan Kami bersama Kawan-kawan Ingin melakukan Petun Kawan-kawan Sudah berusaha Menuruti KPK Dan stakeholder Yang ada Bahkan Menteri Pendidikan Tanggal 26 Nanti Kawan-kawan Perwakilan dari Advokat Koalisi Koalisi Masyarakat Pendulian Pendidikan Akan ke Jakarta Dan menyampaikan Prihar Carut-marutnya BPDB 2004 Nah kalau Berdasarkan kita Informasi dari Dari-dari lain Atau Polisi lain Sama Persoalannya Jadi ini memang Hampir merata Di seluruh Indonesia Berarti Tapi mereka Ada barang Mengawas Dibentulah Satgas khusus Terkait Gabungan APH Dan Stakeholder Sehingga bisa Diterima Meminimalisasi Menelisir Kadang-kadang Namanya Itu kan Apa Kolusi 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 Nandapotisme Memang Tidak bisa Dihapuskan Tapi minimal bisa Mengurangi Diminimalisasi Yang paling Membuat kami Miris Ada orang tua Siswa yang Mengatakan Siswa itu sendiri Mengatakan kepada Orang tuanya Untuk apa Sekolah Pinter-pinter Kalau tidak bisa Lolos di sekolah negeri Di sekolah negeri Untuk apa Jari prestasi Juara umum Kalau tidak Bisa lolos Di sekolah negeri Itu sangat miris Psikologis Anak terganggu Bahkan Kemarin Ada Mantan ketua KPI Semata Selatan Kadi Sangadi juga Menunturkan Psikologis Anak Bintuk Semata Selatan Terganggu Karena proses PPDB 2004 Ini sangat miris Menurut kami Kalau kita ke pemerintah Misalnya kepala daerah Sudah kita sampaikan juga Sudah Belum ada respon Belum ada respon Sampai sekarang Mereka belum ada respon Kalau dari pihak Di pendidikan sendiri Belum dapat ditemui Belum dapat ditemui Jadi Berapa kali aksi itu Tidak ditemui mereka Semen kemarin Kami aksi di Provinsi Mas Selatan DPRD Ditemui oleh Ketua Komisi 5 Tapi juga Sampai hari ini Belum ada Hasilnya Kita masih berharap Dari Legislatif Bisa Mungkin bisa Meminta penjelasan Dari pihak Istasi terkait Itu komisi berapa itu Komisi 5 Tapi sudah disampaikan Sudah Laporan kami sudah diterima Komisi 5 Tapi kan Batas kewenangan Mereka hanya menyarankan Saja Mengingatkan Tapi untuk Eksekusi terkait SK itu kan Kembali ke eksekutif Yaitu PJ Gubernur Jadi kalau ini Berarti kan sudah Sudah diumumkan Sudah diumumkan Sudah diumumkan Dengan adanya Sudah diumumkan Ini apa langkah-langkah Yang masih bisa diambil oleh kita Kalau membatalkan juga Tidak mungkin Kalau untuk membatalkan Tetapi kan Ada ruang Untuk anak-anak yang berprestasi Serta anak-anak yang kurang mampu Ada diskresi Dari PJ Gubernur Selatan Minimal Jadi pelajaran Pelajaran Untuk tahun berikutnya Mungkin akan Lebih Lebih baik lagi Tetip dan diawasi Sehingga bisa Diminimalisasi Ada tidak Angka jumlah Lulusan SMP Untuk di mana Kota Palembang Kalau Untuk di Palembang Sekitar 26.000 Lulusan SMP Sementara SMA 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 Yang dipastikan Masuk swasta Jadi kan Ada kompetisi Di dalam ini Menurut kami kan Harus ada Terus Di Palembang Kalau untuk Di daerah Belum Dapat Datanya Belum datang Tapi paling tidak Itu gambaran Bahwa memang Ada seleksi Yang harus dilakukan Mau tidak Mau Terada seleksi Karena memang Kuatan di SMA Terbatas Terbatas Cuman 23 SMK SMA 23 SMA SMK nya SMK nya Sekitar 5-6 Apa harapan Kita ke depan Harapannya ke depan Semoga saja Siswa-siswa yang Berprestasi ini Bisa diakamodir Diberikan Ruang Ruang Bangku Supaya untuk dapat Masuk Ada kebijakan Ada diskresi Kebijakan dari PJ Wali Kota Berarti harus Ada pendataan lagi Pendataan Siswa-siswa yang Berprestasi Seharusnya Harusnya diterima Tapi kemudian Tidak diterima Diterima Itu kan Menurut kami kan Kapasitasnya sudah jelas Yang berprestasi ini kan Seharusnya Itulah Ombudsman Keluarga Statement Masih Menunda Tapi sudah diumumkan Bagaimana ditunda Maksudnya kan Masih Yang berprestasi ini kan Harus dimasukin Maksudnya Ombudsman itu Harus ada langkah Konkret Dari pemerintah daerah Itu maksudnya Semingkalah barangkali Kaburan kita Bersama Ketua Imka Ketua keluarga Amasiswa Kimus Mulyano Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax